hai 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 adanya kita dapat kita ada ke pisingnya juga nih teman-teman Oke teman-teman ketemu lagi di Bro channel bersama saya Bang Jali dan kali ini kita mau nyari udang yang banyak sekali di daerah bebatuan sini teman-teman yang ada di wilayah Bogor Barat gimana keseruannya yuk ikuti saya ya teman-teman kita lanjut nyari udangnya nah teman-teman di daerah sini katanya banyak udang di bawah bebatuan dan kita akan cari di bawah-bawah batu gini dan kata warga sini banyak sekali udang-udang di bawah bebatuan sini dengan cara menangkap pakai jaring kalau enggak pakai alat-alat sederhana dan kita untuk mencari menangkap ininya kita cari sesampahan biasanya ada sampai sampai di daerah sini yang buat nyari udang nih teman-teman kita pakai alat ini aja dulu siapa tahu kita dapat kosong kita dulu nih kameramen sebelah sini nih kita cari di bawah bebatuan sini kayaknya ini tempat dia nih teman-teman nah teman-teman ada nih nih kameramennya nih udangnya nih kita dapat kita masukin ke tempatnya saya cari dulu dulu tempatnya teman-teman nih kita masukin aja ke sini teman-teman teman-teman kita nyari lagi nah teman-teman kita cari lagi di bawah bebatuan sini kalau di bebatuan sini campur sama lumut teman-teman nih kita dapat lagi teman-teman nih 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 campur-campur sama lumut gini nih teman-teman kita dapat lagi nih nih kita dapat sekaligus dua teman-teman gede-gede juga tuh teman-teman tuh nih kita dapat lagi teman-teman ayo kita lanjut ke sebelah sana nah kita nyari lagi sebelah sini nih 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 kita dapat lagi nih teman-teman nih yang agak kecil nih kita masukin lagi nah sini juga nih sarangnya nih teman-teman nih kayaknya nih beneran kita juga dapat ikan kecil tuh teman-teman tuh tuh kita juga dapat ikan kecil tuh tuh ini kayaknya ikan anak tawes nih sangat amat kecil nih kita masukin lagi yuk kita lanjut cari lagi nah teman-teman kita mau nyari yang ada di bawah bebatuan sini kayaknya dapat nih teman-teman nih nih kita dapat tempat kita langsung cari lagi sebelah sana kita taruh dulu ke tempatnya ayo teman-teman kita lanjut cari lagi siapa tahu disini kita dapat banyak oh teman-teman dapat kepiting juga nih teman-temannya dapat kepiting disini juga di bawah bebatuan ada kepiting juga kita masukin aja dan kita langsung masak nah oke teman-teman ini kita udah dapat banyak dan kita langsung masak di bebatuan sini kita nyalakan dulu si apinya untuk memasak si udang nah kita setelah cuci bersih ini mari kita masak kita lanjut bikin bumbunya dan nggak ada tempatnya kita di batu ini aja nih nih kita cuci dulu nih 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 gerak dan kita ngambil ukurannya nih ada nih nih pakai ini aja nih kembarannya nih nih kita bikin bumbunya dulu untuk memasak si udang tadi biasa kasih bawang dan garam kita kasih garam dulu bawang putih bawang merah dan juga kita kasih biar nyirnya nggak terasa bau tambah kunyit lagi kita kasih pedas sama ketumbar nah kita masukin dulu bumbunya teman-teman yang udah ditumbuk tadi nah teman-teman kita masukin undang yang nangkap tadi nih udangnya kita masukin aja udangnya teman-teman yang dapat nangkap tadi dan ada kepitingnya juga nih teman-teman kita kepiting juga dimasak nih teman-teman nah teman-teman kita pakai irisan tomat biar terasa tomatnya jangan lupa kita kasih garam nah teman-teman udangnya udah matang kita angkat aja kita lanjut makan nah teman-teman kita lanjut makan si udang dapat nangkap tadi nih mantap teman-teman mantap mantap hmm 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 gede-gede teman-teman pakai capai juga gede-gede teman-teman ya hmm 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 dan kepiteng juga nih teman-teman oke teman-teman berhubung udangnya udah habis cukup sampai disini saksikan video saya selanjutnya terima kasih